Dan untuk mengetahui tanggapan terbaru dari Ketua KPU terkait operasi tangkap tangan terhadap komisionernya, kita akan bergabung dengan Nadia Utagalung dan Jurukamera Adini Anissa, langsung dari kantor KPU Jakarta Pusat. Ya Nadia, apakah sudah ada informasi ataupun pernyataan terbaru dari Ketua KPU Arif Buniman ataupun mungkin komisioner lainnya terkait dengan OTT yang digelar oleh KPK terhadap Wahyu Setiawan Komisioner KPU? Dan apakah ada langkah hukum yang akan ditempu oleh pihak KPU sejauh ini seperti apa? Ya baik Patricia dan juga pemirsa sampai saat ini komisioner KPU Ayu Setiawan masih jalan di pemeriksaan di gedung merah putih KPK dan sementara itu untuk kondisi di gedung KPU sendiri saat ini terlihat minim aktivitas memang mengingat juga gedung di KPU ini sedang direnovasi sehingga ruangan-ruangan dari para komisioner KPU ini dipindahkan ke gedung yang ada di sebelahnya yaitu tepat di belakang kami ini sehingga memang berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak petugas keamanan memang melihat beberapa kali pihak KPK ini masuk ke dalam ruangan para komisioner KPU dan juga bahkan telah menyegal ruangan komisioner KPU yaitu Wahyu Setiawan sementara itu awak media sendiri sampai saat ini belum diperkenankan untuk memasuki area ruangan dari para komisioner KPU ini sementara itu terkait dengan tanggapan ketua KPU yaitu Arief memang berdasarkan informasi yang kami himpun bahwasannya Arief sudah mengonfirmasi bahwasannya salah satu komisionernya ini terjerat oleh operasi tangkap tangan KPK ketika hendak melaksanakan tugas ke belitung sementara itu juga Arief prihatin terkait dengan terjadinya kasus ini juga siap untuk bekerja sama bersama dengan KPK untuk menjalani proses hukum yang berlaku sejauh ini Arief sendiri juga belum dihubungi begitu oleh pihak KPK juga belum dikonfirmasi terkait dengan informasi lebih detail soal operasi tangkap tangan ini sehingga memang tadi kami sempat mengonfirmasi begitu dengan beberapa komisioner KPU melalui pesan singkat mereka mengatakan bahwasannya masih menunggu pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK terhadap Wahyu Setiawan selama 1x24 jam kemudian untuk menetapkan status hukum dari Wahyu Setiawan dan sebagaimana informasi yang didapatkan juga pada hari ini KPK sendiri akan menggelar konferensi pers di gedung merah putih KPK untuk kemudian memaparkan konstruksi daripada perkara ini kembali ke Anda Patricia ya Nadia kita tahu bahwa Pilkada 2020 akan digelar pada September mendatang dengan adanya operasi tangkap tangan terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan apakah ini mengganggu persiapan untuk Pilkada tahun 2020 ini dan apakah informasinya KPU akan melakukan penggantian komisioner untuk Pilkada 2020 seperti apa? ya baik Patricia dari pihak komisi 2 DPR RI ini memang mengatakan bahwasannya atau menghimbau KPU agar tetap fokus menjalankan ataupun mempersiapkan Pilkada 2020 walaupun memang adanya operasi tangkap tangan yang menjerat komisioner KPU Wahyu Setiawan namun sekali lagi terkait dengan konfirmasi dari pihak KPU ataupun dari ketua KPU sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi tersebut dan kami masih akan terus menunggu informasi dari pihak komisioner ataupun dari ketua KPU di gedung KPU ini dan tertangkapnya komisioner KPU Wahyu Setiawan ini berarti adalah komisioner ke-6 yang pernah ditangkap oleh KPK demikian Patricia Baik Nadia Utagalung, terima kasih untuk informasi Anda selamat bertugas kembali Pemirsa, demikian laporan dari Nadia Utagalung dan Juru Kamera Adina Nisa langsung dari Ketua KPU Jakarta Pusat